Kunjungi kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasa Provinsi Kalimantan Selatan, sampaikan hasil akreditasi tahun 2022. Selain penyampaian hasil akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasa Kalimantan Selatan juga lakukan kerjasama penyelenggaraan akreditasi madrasa bersama Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Pertemuan di ruang kerja kantor Kemenang Tapin ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara kedua belah pihak, sehingga dengan adanya akreditasi yang bermutu, pendidikan di Kabupaten Tapin dapat semakin maju. Menyampaikan hasil laporan akreditasi tahun 2022, jadi juga berikutnya adalah kami ingin melakukan kerjasama, jadi ya, nantar kesepakatan terhadap pergiatan pelaksanaan akreditasi. Mengingat akreditasi ini kan selalu berjalan tiap tahun ya Bapak dan Bapak Ibu sekalian juga. sehingga dengan adanya kerjasama ini akan semakin memperkuat mitra antara BAN SM dan Kemenang Kabupaten Tapin. Begitu semoga berikutnya adalah dengan akreditasi, akreditasi yang bermutu, pendidikan akan semakin bermutu. Menanggapi hal tersebut, Haji Eidi Khairani turut merasa bangga. Kedepannya pun ia berharap agar pelayanan pendidikan di Kabupaten Tapin dapat lebih baik, merata, dan mampu meningkatkan mutunya. Kedatangan mereka ini tentu kami sangat senang sekali dan bangga, bahwa untuk kedepan pelayanan pendidikan tentu diharapkan bisa lebih baik lagi, dan bisa merata dan meningkatkan mutuman dasar kita di Kabupaten Tapin. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.